Intro Terkendala jaringan internet dan listrik yang sering padam, puluhan siswa kelas 5 dari 4 SD di Kecamatan Bageleng, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, yaitu SD Negeri Somorejo, SD Negeri Hargorojo, SD Negeri Telago Kotes, dan SD Negeri Tepus, menggelar Gladi Bersih Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM secara bersama dan dipusatkan di SD Negeri Somorejo. Simulasi online itu dilaksanakan selama 4 hari sejak Senin sampai Kamis, 25 sampai 28 Oktober 2021. Gladi Bersih Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM dilakukan untuk mengetahui bagaimana cara serta kendala yang dihadapi agar dapat dilakukan evaluasi dalam menghadapi pelaksanaan asesmen kompetensi minimum atau AKM yang sesungguhnya. Di samping itu juga mengenalkan serta melatih siswa kelas 5 SD untuk menggunakan laptop guna menghadapi AKM yang rencananya akan digelar secara nasional pada tanggal 15 sampai 25 November 2021 mendatang. Untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan AKM, di SD Negeri Somorejo disediakan akses internet cepat yang dahulu telah dirintis oleh Universitas Indonesia melalui program pengabdian kepada masyarakat. Sementara itu untuk antisipasi listrik yang sering padam juga disediakan janset oleh panitia selama AKM berlangsung. Penggabungan Kampal TSD tadi bertujuan agar memudahkan pelayanan akses internet jika terjadi gangguan dan penanganan kelistrikan jika listrik padam. Laki apa ini? Laki... Simulasi ujian Berapa hari? Empat hari Susah gak? Enggak Itu buat ujian Ujian garap soal juga Tadi udah dikerjakan Sudah Susah-susah gak doang? Enggak Bisa di... Diajari siapa? Bisa 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 diadari siapa? Bisa diadari pak padan tadi Semua pasti main? Bisa diadari siapa? Itu ujian siapa? Berarti kayak gini ya? Gimana perasaannya? Senang atau... Senang Kalau ujian nulis dengan kayak gini pilih mana? Banyak gini Enak mana? Cua cuanya enak Sebelum dilakukan geladi bersih, setidaknya telah dilakukan sebanyak dua kali uji coba atau simulasi AKM yang kesemuanya dilaksanakan secara daring dengan menggunakan perangkat komputer atau laptop. Dalam pelaksananya dibagi menjadi dua sesi untuk seharinya, yaitu pagi dan siang hari. Pelaksanaan dimulai dengan mengakses aplikasi asesmen kompetensi minimum atau AKM, dilanjutkan dengan memasukkan nomor identitas ujian dan token untuk ujian. Pada hari pertama dilaksanakan pengujian kemampuan literasi siswa dan pada hari kedua dilakukan pengujian kemampuan numerasi siswa. Setidaknya siswa harus mengerjakan 30 soal dan 6 soal survei karakter. Ada aturan atau mungkin penerapan sistem seperti ini berarti menurut tahun ini ya Bu? Ya untuk tahun ini itu ujian sekolah masih ada, ujian yang masih ada, tapi untuk tahun yang sekarang 15 tahun depan itu ujian hasilnya, ujian nasionalnya sudah mau diganti pakai, ini Pak AKM ini, jadi mungkin tahun bukan sudah menggunakan yang teknik seperti ini, tidak ada ujian nasional, tapi ada ujian sekolah, tetap ada ujian sekolah. Kalau itu yang kelas 6 saat ini? Kalau yang sekolah yang kelas 6 saat ini ya masih seperti yang tahun kemarin ada ujian sekolah, ada ujian nasionalnya. Kalau menurut Ibu ketika kesiapan anak-anak untuk menghadapi ke depan dengan ujian secara online ini sendiri, seperti ini? Ya karena ini awal dari kegiatan seperti itu, merupakan kegiatan awal ya masih agak sulit. Semoga besok dengan adanya seperti ini, semakin gurunya yang ngapus semakin paham, anaknya juga sudah lincah latihan lagi lah. Harapan naik SD kami semoga ada tambahan alat nanti untuk memperlancar latiannya itu. Karena ini juga Bapak-Ibu gurunya sudah didiklah, sudah lumayan begitu. Tapi Alhamdulillah hari ini lancar, berjalan lancar, selesai semua Alhamdulillah. Menurut Ibu, tingkat SD ini Ibu kedepan ketika di dolar ujian secara online, ini berarti memang sudah layak dengan menghadapi online untuk meningkatnya? Ya karena saya usia tua ya sebetulnya bagus ujian online seperti ini, tapi untuk anak SD yang di pedesaan, yang di pelosok seperti kami-kami ya agak kesulitan. Apalagi yang lebih pelosok lagi Pak, karena itu jangkauan itu nasional, itu mestinya juga ada apa ya, di lapangan disurvei dulu, kalau di kota, di perkotaan mungkin ya mudah, tapi untuk kami-kami di daerah pelosok ini ada agak kesulitan begitu. Kalau dengan biasa, dengan cara online, secara Ibu itu lebih? Untuk SD saya ya milih yang biasa dulu. Harapan ke depan, semoga nanti bisa lebih baik lagi, pemerintah juga bisa memfasilitasi kalau mengadakan kegiatan ya semoga nanti imbang dengan memberikan bantuan fasilitasnya itu sehingga kami-kami juga tidak kerepotan. Dan semoga anak-anak kami juga bisa berlatih lebih sering sesering mungkin dan mempunyai alat yang lebih banyak lagi sehingga bisa tidak saling meminjam, tidak saling bergantian, tapi punya masing-masing. Sinyal di SD lainnya itu kurang. kurang-kurang bagus yang dibutuhkan di sini ini bisa sama dengan penyelenggara untuk baik itu Mas Tegok ya Alhamdulillah semua lantar Pak ada kendala atau mungkin ada beberapa hangit ketinggalan kegiatan situasi untuk kendala kadang-kadang dari listrik mas dan juga kadang-kadang eh sinyal tapi Alhamdulillah untuk hari ini khususnya ini lancar sekali juga tidak mati ya harapan kedepannya seperti waktu harapan depannya kemudian dengan persembahan waktu ini Samorjo dan menjadikan sekolah yang bermutu dan juga yang terbaik mungkin ada beberapa yang yang perlu disampaikan kepada pemerintah lebih tinggal terkait penyelenggaraan hari kesehatan seperti ini semoga penyelenggaraan ini seandainya akan dilakukan terus untuk tahun berikutnya ini seharapkan kalau bisa malah dari pemerintah mungkin dari dinas pendidikan terkait dengan sering matinya lampu ini bisa kayak muncul dengan PLN jadi ada kegiatan seperti ini terus nanti Dinas bisa memberikan PLN mohon untuk tidak dimatikan hari itu dan kalau kegiatannya supaya semua lancar dari Bageleng Widarto Bageleng Channel melaporkan selamat menikmati Terima kasih.